Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, tulur kita akan sedikit berbagi ya Cara menyiku yang seperti ini ya Jadi yang bagian luar ini sudah disiku Kita cendoli seperti ini supaya lebih mudah untuk digosak ya Ini bisa menggunakan paku Ini cendolanya Tapi disini kita menggunakan luluan Ini bisa juga menggunakan paku ya Tapi kita disini menggunakan ini Cendolan-uluan Yang harus diperhatikan Kalau modelnya seperti ini Ini bagian luar kan sudah disiku ya Kita tinggal mengikut Ini memakai corner blade Jadi yang bagian luar ini sudah disiku Terus yang bagian dalam tinggal mengikut yang ini Ini lebarnya harus sama Pengambilan pertama ini harus dari sini ya Karena yang ini sudah siku Lalu disini 8,5 Ini 8,5 18,5 18,5 cm Jadi yang ini harus Jadi benang yang dalam ini tinggal mengikut ini Benang yang luar yang sudah disiku Terus bagian dalam Ini sudah kita cendoli ya Seperti ini mengikut benang Kita kurangi setengah mm ya Dari benang untuk cendolanya Terus bagian dalam kita siku menggunakan ini Laser Jadi bisa dipaku Ini juga bisa dipaku Kenapa disini tidak dipaku Karena kita tinggal Karena kita cari yang lurusnya Supaya lebih mudah untuk di plaster Nanti kalau ada yang pemula Atau yang masih belajar Tinggal mengikut ini Lebih mudah ya Kita ambilkan untuk aluminium Ini sidara aluminium ya Seperti ini Jadi kalau kita dipikirkan seperti ini Mudah ya untuk digosok Dengan hasil yang lurus Kalau paku mungkin kurang Kurang begitu maksimal ya Kalau untuk belajar ya Karena lojung paku itu kan seperti ini Ini cuma kecil Jadi kalau pemula Ini lebih mudahnya Kalau kita bikin seperti ini Dibikin lajur Ini juga bisa Ini semen sampai atas Itu lebih mudah lagi Memakai lajur semen Atau luluan Nah ini Tapi kalau yang sudah halih Menggunakan paku pun juga bisa Seperti itu ya Dulur Cuma sedikit berbagi Yang harus diperhatikan adalah ini ya Ini harus sama untuk benangnya Jadi pengambilan pertama itu dari sini Ini sudah disiku untuk yang bagian luar Ini lebarnya harus sama Ini tadi 8,5 ya Yang ini Yang sebelah sini juga harus sama 18,5 Ini 18,5 Nah ini kenapa kok harus tebal seperti ini ya Ini tidak cukup tebal Karena kita mengikuti let dari atas sana Untuk yang bagian atas sana Kurang lebih untuk tebalnya kurang Kurang dari 2 cm ya Mungkin cuma 1 cm saja Karena ini bata merah Untuk tebal yang atas itu cuma 1 cm 1 cm kurang Terus bagian bawah yang ini Kurang lebih ada 2 cm 2 cm Jadi tebal sekali ya Kalau kita mengikut lot ya Sudah kita lot pakai ini Jadi yang pakai benang cuma ini Terus yang berikutnya ini sudah tidak memakai benang Kita menggunakan master Benang cuma pengambilan yang dari luar Oke lor mungkin sekian dulu Semoga video pendek ini bisa bermanfaat ya Ini kepalaannya Ini juga kepalaan Oke mungkin sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!